Halo Sobat Corong AID, militer Malaysia baru saja dipermalukan media terkemuka Amerika Serikat, terkait buruknya kekuatan angkatan bersenjata sektor udaranya. Dalam pernyataannya, pihak AS mengatakan dengan lugas dan mendalam membuka borok kekuatan militer negeri jiran kepada dunia. Laporan itu menyusul pengawalan yang dilakukan Angkatan Udara Tentara di Raja Malaysia, terhadap pesawat pembom milik militer Amerika Serikat B-52 Stratofortress. Nah, beberapa sumber yang admin dapatkan, lebih dari 5 pesawat tempur TUDM mengejar pesawat pembom berjuluk The Devil's Own itu. Tapi jenisnya campur aduk, tak seragam, ada yang buatan Amerika, Inggris bahkan Rusia. Sang jurnalis David Axe juga menuliskan nih bos, bahwa fakta yang terjadi di langit Malaysia ketika TUDM mengerahkan pesawat tempur mengawal sang setan terbang ini, sangat penting sekali jadi bahan evaluasi bagi negeri jiran. Sebab, dalam beberapa bulan ini Malaysia sedang dipusingkan dengan lalu lintas pesawat-pesawat militer China di dekat wilayah udaranya. Apalagi Malaysia memiliki masalah pelik dengan China, soal beberapa pulau di Laut China Selatan yang saat ini diklaim oleh Beijing. Namun, jika militer Malaysia tidak segera berbenah, maka buntutnya bakal menjadi sebuah bahaya besar bagi keamanan langit mereka di kemudian hari. Karena dengan kekuatan pejuang udara yang lemah seperti itu, rasanya sulit sekali menangkal, apalagi mengimbangi kekuatan burung terbang militer China jika terjadi perang. Nah, sahabat sekalian, perlu diketahui, ketika mengejar setan terbang untuk mengawal pesawat pembom buatan Boeing itu, TUDM mengerahkan tiga jenis pesawat tempur. 2 pesawat tempur buatan Inggris Hawk 208, 3 Sukhoi Su-30 buatan Rusia, lalu 2 Hornet F-A seri 18D buatan Amerika Serikat. Walau dari mata awam, pesawat tempur Malaysia sangat gagah terbang di udara. Tapi dari kacamata kekuatan militer tentulah berbeda bos. Apalagi saat ini TUDM memang sangat kekurangan pesawat tempur modern yang memiliki daya gempur tinggi. Di mana TUDM saat ini hanya memiliki 18 unit Su-30, 8 unit F-18 dan 13 Hawk tua yang sudah lamban. Sebagai negara tetangga, kita doakan saja semoga Malaysia mampu memperbaiki kekurangan yang ada, begitu pun dengan Indonesia. Pastinya agar tidak dicap lemah oleh asing lah bos. Nah, jadi bagaimana menurutmu terkait video singkat hari ini? Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Sekian dulu dari Admin, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!